Apakah bangunan tersebut mengisyaratkan tentang sejarah mereka lelur kita yang dikabarkan moksa, itu mereka kembali pada lelurnya, di Bumi Bagelan. Itu mereka ada di Pajanan. Nggak cuma Nyaga Bagelan dan Siliwangi, banyak Raja-Raja Jawa yang dikabarkan moksa tapi ada di situs Pajanan. Karena situs Pajanan adalah suatu bangunan yang sulit untuk ditolak. Kalau itu bukan alam yang membentuk dengan tiba-tiba. Pastinya dibuat atau disusun oleh makhluk berakal. Dan tidak ada seorang makhluk berakal mempercet sesuatu bangunan tanpa tujuan. Kita pasti akan bisa mengungkap karena sudah dapat izin. Tapi di mana lelur sendiri itu belum mengizinkan, ya kita pun juga pastinya akan kesulitan untuk mengungkapkan. Nah ini sempat ketahuan saya, itu memang Raja ini pasti suatu saat akan mendapatkan izin dari leluar untuk disampaikan. Suatu tempat yang ada di desa Sidomulyo, itu masih di Bumi Bagelan juga, masih di wilayah Kabupaten Purwujo. Sekarang kita bicara Kabupaten Purwujo. Itu ada suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang sulit atau belum waktunya dibuka. Untuk dibuka dan diungkap sebenarnya itu tempat apa, sebenarnya fungsinya untuk apa, kenapa tempat itu dibuat pada masa waktunya. Dan itu pun juga sebenarnya berhubungan dengan yang tadi kita bahas di awal pembicaraan itu Prabu Suwelo Jolo. Karena tempat itu sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Prabu Suwelo Jolo. Nanti sebagai istilahnya gudang. Baik itu gudang ilmu, gudang rahasia, dari misteri-misteri peradaban yang selama ini ada. Bahkan mungkin peradabannya ada di tanah Jawa ini, yaitu nanti gudangnya di situ. Gudang itu maksudnya adalah suatu tempat yang isinya banyak. Banyak. Itu menyimpan matematik. Ini yang dimaksud gudang bukan gudang, sesuatu gudang yang pada umumnya, tetapi suatu tempat atau lokasi yang isinya sangat banyak. Bisa, mungkin seperti itu ya. Ya, maksudnya. Dan saya sudah pernah sampai ke lokasi tersebut. Oh sudah? Sudah pernah. Sudah pernah. Dan itu jika saya mencoba untuk mengaitkan tentang literasi sejarah, ini mungkin ada sisi nyambungnya. Tetapi kita menghargai apa yang sudah dipesankan oleh leluhur beliau untuk tidak membuka sejarah atau kebenaran yang belum waktunya dibuka. Tetapi saya di sini hanya mencoba untuk mendekat. Saya tidak masuk, tetapi saya mencoba untuk mendekat masih di sekitar area sejarah. Di mana area tersebut ada batas-batasannya, dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini, ini masih di luar batas. Jadi saya tidak masuk ke dalam batas yang sudah ditentukan. Di desa Sido Mulya itu pernah rami, mas. Itu tentang candi baru yang ditemukan. Itu sampai viral, itu nasional. Tetapi beberapa bulan kemudian berita itu langsung hilang. Dikarenakan katanya, ini katanya, itu adalah susunan batu biasa yang tidak ada hubungannya dengan literasi sejarah. Itu mau saya bantah itu, mas. Betul, mau saya bantah itu. Dan saya bantah malah itu. Kenapa saya ingin membantah cerita yang langsung memutus literasi sejarah yang tidak berhubungan langsung dengan suatu sejarah? Situs pajanan. Kita menyebutnya sebagai situs pajanan, ya. Kalau orang lain menyampaikan itu sebagai tatanan batu yang biasa, kita menyebutnya sebagai situs. Situs pajanan. Itu dia berunda-unda dengan potongan batu yang tertata. Bukan batu yang hamparan atau apapun, tidak. Tetapi batu yang tertata. Seperti batu yang ditata-tata dan dipasang. Iya, 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 ditata. Itu dia mengurut seperti piramid. Mengurut seperti bangunan piramid. Karena itu benar-benar sampai dia hampir menyentuh kesempurnaan. Lancip di atas. Atau mengurut ke atas. Itu saya kebandingkan dengan cerita atau kisah Gunung Padang. Gunung Padang itu kan ada. Batu yang tertata dan menyerupai dari piramid. Dan itu tidak terselesaikan. Atau lebih tepatnya, belum diselesaikan. Dan dikabarkan juga jika di Gunung Padang tersebut adalah tempat atau terakhir kali Siliwangi tampak. Saya masih bisa mengkaitkan itu dengan situs Pajanan. Mirip ya? Sangat mirip, Mas. Sama-sama di ketinggian. Itu kemiripan pertama. Yang kedua, dari struktural batu yang ada, itu sama persis dengan situs Pajanan. Yang ada di Gunung Padang, itu sama persis yang ada di Sido Mulyo dengan nama situs Pajanan. Sama persis itu. Pertanyaan saya adalah, kenapa yang di Gunung Padang itu tidak diteruskan? Karena tidak menyerupai kerucut. Tidak sampai mengerucut. Sedangkan yang ada di Pajanan atau desa Sido Mulyo Kabupaten Purworejo, itu mengerucut. Dengan struktur batu yang sama. Kita langsung lari ke atas. Prabu Sawelok Jolok. Dia sudah menyiapkan tempat untuk keturunannya. Di akhir-akhir hayatnya. Untuk kembali pada leluhurnya. Prabu Siluwangi, kembali dia. Ke Bumi Bagelet. Ini kalau menurut saya, ini saya mencoba mengkaitkan. Dia tidak meneruskan perjalanannya untuk masuk ke dalam situs yang berada di Gunung Padang. Makanya situs Gunung Padang tidak diteruskan. Kita melihat kenapa tidak diteruskan. Karena struktural bangunan yang seharusnya mengerucut itu tidak mengerucut. Kalau yang ada di situs Pajanan, itu mengerucut. Kok kita, saya berani menyampaikan tentang Siluwangi yang masuk ke situs Pajanan. Karena Siluwangi yang menurut literasi, itu adalah keturunan dari Suwela Jolok. Melalui anak pertama Sri Mopunggung. Seperti cerita kisah-kisah kita saja. Atau kisah orang lain. Meninggal seseorang dalam perantauan. Pasti akan kembali. Pasti akan dikembalikan ke daerah di mana dia berasal. Atau leluhurnya berada. Dengan permintaan. Nah, saya mencoba untuk membayangkan. Beliau, Siluwangi, membuat situs yang ada di Gunung Padang untuk peristiratan terakhir. Atau moksanya. Tetapi dia mengingat. Atau ada yang mengingatkan pada beliau. Jika leluhurnya sudah membuatkan tempat. Yang ada di Pajanan. Desa Sidomulia, Kabupaten Purworejo. Mungkin. Ini mungkin, mas. Mungkin Siluwangi akhirnya kembali pada leluhurnya. Tidak cuma Siluwangi. Termasuk Nyageng Begelen. Nah, karena kalau kita mencari tentang di mana makamnya Nyageng Begelen, tidak akan ditemukan. Seperti kita mencari makamnya, Siluwangi tidak akan ditemukan. Yang ada hanya peti lasa. Yang ada hanya peti lasa. Mereka kembali pada leluhurnya. Di mana leluhurnya sudah menyiapkan tempat. Kira-kira nyambung tidak, mas? Nyambung, mas. Tapi ini masih di luar batas wilayah yang sudah ditetapkan. Tidak masuk ke ranah yang terhasil. Tidak, ya? Ya, nyambung juga, mas. Karena yang kita tahu juga tadi sudah sampaikan ke Mas Arya. Seperti contohnya, orang merantau lah. Sejauh apa, orang itu menantau pasti akan kembali berkumpul. Hal amainnya. Mau berwujud fisik ataupun non-fisik? Iya, pasti akan kembali seperti itu. Apalagi jika seseorang itu juga menghargai leluhurnya. Jadi, pesan ini pun juga disampaikan kepada saya, lebih tepatnya beberapa hari yang lalu, tentang seseorang yang menemui saya menggunakan camping atau tarian itu, yang kemarin pernah saya sampaikan ke Mas Arya. Itu kan dari beliau juga menyampaikan. Intinya, jangan sampai melupakan leluhur. Jangan jadi generasi yang durhaga. Nah, disitu kita ambil segi positifnya. Istilahnya, kenapa kok leluhur pun sampai menyampaikan? Mojo sampai lali atau leluhur. Ibarat kata, ada kita itu dari siapa sih? Kan dari orang tua kita. Orang tua kita ada, itu dari siapa? Dari kakek nenek kita. Kakek nenek kita ada dari siapa? Jadi, akan seperti itu. Jadi, istilahnya, kita pun juga hutang darah dengan leluhur kita. Makanya, leluhur pun sampai menyampaikan pesan itu. Seperti itu, Pak Sayang. Jangan sampai lah kita melupakan leluhur. Sampai menjadi generasi yang durhaga. Hanya saja, kemarin, malam Senin kemarin juga ada yang menyampaikan. Leluhur itu kebetulan di dalam mimpisah itu menyampaikan. Itu pakek bahasa Jawa, Mas Arief. Durung waktu unik, nek akwarat di wadar. Itu kan berarti, dari leluhur pun juga sudah menyampaikan atau menginstruksikan. Belum waktu untuk semuanya itu benar-benar diungkap. Karena dari leluhur sendiri pun juga belum mengizinkan. Ini yang beliau sampaikan. Kami berdua masih mencoba untuk tidak masuk ke ranah apa yang leluhur sampaikan. Belum waktu hidup. Ini kita masih berada di luar ranah. Ayat main-main suara aman. Suara aman. Ini aman gak, Mas? Roto aman. Roto aman. Tenan aman, Pak Ragi. Roto aman. Sidi. Karena kan, ini harus kita sampaikan. Dimana pegelim itu sangat luar biasa. Dimulai dari era Prof. Wolo Cholo. Dan Prof. Wolo Cholo itu ya. Nah, menurut saya, ini tidak mengklaim apa yang kita sampaikan. Suara benar-benar mutlak. Tidak. Ini menurut kami ya. Prof. Wolo Cholo adalah Bapak para Raja Jawa. Dan semua Raja Jawa akan kembali pada leluhurnya. Dimana Prof. Wolo Cholo berada. Di bumi bagelit. Kalau pusat pemerintahan Kerajaan Sulaw Cholo pada waktu, pada waktu di dinding yang di Gunung Perahu. Kerajaan Medang Kamulat. Tetapi pusat perekonomian dan pendidikan ada di medang gelit atau bagelit. Dan menurut analisa saya, bukan analisa nih, terlalu terlalu dengan analisa. Menurut perkiraan saya, Kerajaan Sulaw Cholo itu sudah menempatkan, membangun suatu tempat khusus, dimana tempat khusus itu pun berada di dinding.